Pengunjung dan sejumlah tamu undangan berdatangan ke Pusat Observasi Bulan, POB, Cibias, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, 22 Maret 2023, sore, mereka datang menjelang Rukyatul Hilal Penetapan 1 Ramadan 1444 Haji, pantauan Tribun Jabar.id, dari pukul 16 WIB hingga pukul 16.50 WIB, terlihat rombongan santri dari sejumlah wilayah datang ke POB Cibias. Mereka ada yang menggunakan mobil bak terbuka hingga minibus, mereka langsung naik ke lantai 2 tempat Rukyatul Hilal akan dilakukan. Terlihat ada yang bersuafoto di dekat alat Rukyatul Hilal, yakni bektang dan teleskop, diketahui, Rukyatul Hilal di POB Cibias dilakukan oleh Dewan Hisap Rukyat, DHR, hingga BMKG. Koordinator Diklat dan Hisap Rukyat DHR Kabupaten Sukabumi, Zainur Ridwan, pihaknya telah melakukan prarukyatul hilal pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti di sana itu ada yang hadir itu Kepala Kemenang, kemudian tim ahli, Ormas-Ormas Islam yang diundang, tim ahli itu ada yang dari Kemenang, ada juga yang dari Dewan Hisap Rukyat, ujarnya. Menurutnya, Rukyatul Hilal akan dimulai pukul 18.15 WIB dan sidang isbat sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, kemudian setelah hasil Rukyat, Rukyat dilaksanakan setelah Maghrib jam 6.15, pukul 18.15, sampai kurang lebih 33 menit ke depan. Jadi sampai pukul 18.30 ke depan, kemungkinan sidang isbatnya jam 18.45, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!